Hai baik pada sesuatu ini saya akan coba bahas tentang PKI bukan Partai Komunis Indonesia PKI dan CA nih dua makhluk penting banget PKI adalah public infrastructure saya adalah certificate authority Oke coba kalau saya adalah nah ini adalah saya ini dia saya bisa banyak banget ya eh di AID ada di bagian informasi teknologi ada enggak sertifian ini dia setiap authority Oke ini urusannya dengan kriptografi ada istilah certificate authority ada istilah lagi digital certificate jadi ini istilah-istilah penting yang perlu kita pahami dan ini menjadi dasar dari undang-undang informasi sama transaksi elektronik Oke saya ulang lagi bentar peran-peran dia jadi ada dua hal yang penting banget di undang-undang transaksi elektronik Oke PKI adalah Indonesia Partai Komunis ya Hai iya PKI semua yang keluar Indonesia banget sialan saya kalau ini langsung public infrastructure jadi di sini adalah infrastruktur kunci publik public infrastructure di sini ada CA certificate authority dan dia bisa mengeluarkan tanda tangan digital digital signature digital certificate kata-kata kunci ini yang penting nih ya ada kriptografi ada seperti ini semua ini urusannya untuk transaksi elektronik yang kita pakai hari ini contoh yang paling kelihatan ini HTTPS itu adalah bermain dengan hal seperti ini Oke Cuman saya nggak akan terlalu masuk HTTPS dulu saya akan kasih filosofinya ini ini semua urusannya dengan UU ITE Oke undang-undang informasi dan transaksi elektronik kita CE PKI dan sebagainya urusannya dengan transaksi elektroniknya Oke dan ini sebabnya semua pada pakai HTTPS semua dan semua pakai tanda tangan digital dan dan sebagainya Oke coba kita lihat di sini ada kominfo berita ini yang yang masuk ke web.com info.com info.go.id ini ada file user pdf ini undang-undang transaksi elektroniknya bisa kita klik bisa kita ambil di situ Oke saya ambil kita coba coba kita baca ini dia Oke cara nyarinya enggak susah sih jadi cara nyarinya gini sertifikat Oke tapi udah perbentukan undang-undang ini ya udah bacanya bahasa hukum lah nyebelin banget ya ada sertifikat elektronik ada coba jadi ada kata-kata sertifikat elektronik ada lembaga sertifikat ini adalah lembaga sertifikasi keandalan dan sebagainya coba kita lagi cari dengan digital 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 tanda tangan tanda tangan tanda tangan digital nah ini ada tanda tangan elektronik dia nyebutnya Oke sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dari tujuh ini tapi kalau Anda baca aturan bukan ini pusing sendiri sih sebenarnya jujur karena bahasa ini pakai bahasa hukum pusing bukan bahasa engineer bukan bahasa tukang ngoprek jadi rada-rada jadi sebaiknya sarannya kita saya akan bahas dari bahasa tukang ngopreknya tapi secara aturan nanti kalau udah ngerti yang itu baca ini lebih gampang gitu ya tapi intinya kita main di aturan aturan ini masih relatif baru sih refresh revisinya oke jadi undang-undang 19 tahun 2016 oke cuman yang banyak di eksploitasi adalah yang yang informasinya terutama untuk pencemaran orang baik lah apa segala macam ya udahlah itu urusan-urusan orang-orang yang urusan pencemaran lah ini itu orang-orang hukum benar tuh kalau yang informasi yang bikin kebanyakan dari unpat hukum unpat sebentar yang transaksi elektronik itu UI yang bikin sebenarnya oke sekarang kita lihat ya Hai siapakah dibalik itu semua orangnya hebat nih saudari Hai bagus secara penyamaiannya juga bagus ini dia ini slide-nya dibuat tahun 2000 kalau kita lihat bulan 5 tahun 2000 ini PKI dan CE ada public infrastruktur sama struktur yang bikin adalah Bapak Arianto Muktiwibowo siapakah hadiah Klik Kanan copy udah meninggal almarhum ini Hai dan pesan terakhir ke saya sih sederhana aja sih pesan terakhir terakhir saya nggak tahu kalau itu pesan terakhir beliau ke saya ya pesan terakhirnya cuma gini aja tolong ilmu saya disebarin itu aja ilmunya gila nih orang satu saya pikir kenapa dia ngomong kayak gitu ya kita taunya meninggal nih kita masuk Google mukti Arianto Muktiwibowo kita masuk image ini kelihatan ini urusannya ke UI semua nih memang dia adalah salah satu staff di UI Hai nih masih muda sekali sih Hai masih muda nih ininya batu nisannya ini kayaknya di makam-makam yang agak bagus ini Oke beliau ada di bisa kelihatan kayak faktus-faktus ilmu komputer Indonesia Indonesia ini gitu ya jadi dia ada dari fasilkom UI fasilkom bukan fasilkom UI dan dia salah satu penelitinya kalau nggak salah dia S2 nya di NUS di Singapura Oke meninggal masih mudah banget sih dan ini slide yang dia kasih ke saya waktu itu kemudian saya pakai sekarang saya ini slide bagus banget buat ngerangin jadi oke saya akan coba terangkan ini si Eden PKI menggunakan slide nya Arianto Muktiwibowo ini konsep kalau prakteknya mungkin saya akan lakukan di video yang lain tapi ini konsepnya dulu kita bisa Wah jangan service current slide Oke kita coba lihat sekarang eh urusan-urusan ini bisa kita lihat urusan CA ini kemudian masih pakai Microsoft apa ini ya browser internet Explorer Microsoft Internet Explorer kita bisa lihat eh di sini sih ini ada di eh advance setting biasanya nah Oh Netscape dia dia Netscape kita bisa lihat sertifikat-sertifikatnya di sini tapi kayaknya ada bagusnya kita lihat juga di browser yang yang kekinian IC ada di sini sih sebenarnya Hai informasi tentang segini ada di sini nih reference privacy security security salah klik Oke kita kebawahin biasanya ada di bawah sih Hai login history security certificate ini dia makhluknya when a server request you a personal certificate nah ini ini biasanya view certificate ini nah ini adalah ada certificate authority ada your certificate saya ada certificate-nya orang ada server-nya tentang server dan ada authority sini eh jadi kita ada yang bisa ngasih jadi ini kayak jadi sertifikat itu kayak KTP lah ada KTP-nya buat punya saya adanya punya orang ada KTP-nya server ada Pak RT atau Pak RW atau Pak lurahnya yang bisa ngeluarin sertifikat KTP tadi nah ini menentukan Ono bisa dipercaya enggak orang ini bisa dipercaya enggak server ini bisa percaya enggak kira-kira kayak gitu oke 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 nah yang seru dari sertifikat ini adalah kita bisa nyari di sini ada enggak yang sertifikat dari Indonesia nya mati nggak bisa di-search di sini coba silahkan di lihat pelan-pelan di sini enggak ada Indonesia lo jangan khawatir keren Amazon ada tuh Amazon ada baltimore baltimore ee ada Cina Cina aja punya cungwa ada komodo ini banyak yang makin komodo gitu ada cybertrust ada macem-macem tapi kalau dilihat sampai ke bawah paling ujung kagak ada Indonesia selamat gelo Indonesia harus manual import kita masukin manual tapi defaultnya si Firefox tidak ada Indonesia kita bisa lihat di Chrome Chrome lihat lihat ini gimana ya saya jarang pakai Chrome soalnya cuman install buat Netflix doang sih Hai coba harusnya dari dari sini nih setting eh privacy security juga eh eh site setting clearbrowsing kagak ketemu appearance site setting mana sih ini ya nggak ketemu si ini ya saya setting ini kali ya nggak nggak nemu udah nggak ketemu tuh Chrome saya nggak bisa nggak nemu tapi harusnya ada sih cuman nggak ketemu aja tapi kira-kira bisa kelihatan kayak gini yang mengerikan dari sini adalah otoritisnya nggak ada Indonesia oke oke padahal kalau baca peraturan ini mana sih tadi peraturan ada di bawah kali ya ya peraturannya ada di mana kita baca lagi lah bagian download eh Indonesia Indonesia eh juridisi Indonesia ini udah keterangannya wah keterangan lagi eh nih kalau transaksi udah mainnya ini ai segala macem ya ter lembaga lembaga sertifikat lembaga saya cari lembaga aja ya lembaga share kok ini kayak keterangan semua sih bukan ini oh iya pasal bener wajib didungi eh nggak apal saya aturan mah kerjanya melanggar aturan suruh ngapal tapi intinya beginilah dalam kalimat yang sederhana di undang-undang ini 19 ini sertifikat authority nya harus berada di Indonesia kira-kira kayak gitu kalimatnya jadi harus cari sih saya susah suruh nyari jadi di undang-undang 19 2016 CA nya harus ada di Indonesia kira-kira gitu padahal di browsernya kagak ada CA Indonesia seru kan pusing nih urusannya oke nanti kita saya akan jelasin dulu konsepnya dulu lah oke jadi kita bisa lihat CA yang ini kayaknya di Microsoft Internet Explorer oke kayaknya ada di ini nih advanced setting yang ini terus di Netscape ada di bagian sertifikat-sertifikat ada your people website sama signer signer itu CA nya oke jadi bisa dilihat disitu daftarnya cuman nah di republik ini nggak ada nah isu keamanan adalah CIA kalau sempat dengerin berapa kali saya ngasih ini ada CIA CIA adalah C yang ini ya C2 privacy C itu saya lupa melulu nih CIA CIA isu 27001 confidentiality lebih gampang diingatnya jadi ini masih privacy waktu itu sih apa Pak Mukti nyebutnya privacy harusnya kalau kita sekarang biar gampang disingkat jadi CIA jadi confidentiality atau privacy authentikasi integritas dan yang satu lagi non repudiation oke sekarang kita jelasin salah satu confidentiality atau privacy apakah transaksi data tetap rahasia dari orang yang tidak berkepentingan jadi hanya orang yang berkepentingan yang bisa baca jadi sistem harus bisa menjamin bahwa hanya orang yang berkepentingan yang bisa baca integrity adalah apakah transaksi dari 10 ribu berubah menjadi 10 juta oke ini integritas data datanya berubah nggak gitu integritas itu urusan data berubah nggak kalau confidential urusannya orang yang baca siapa apa yang dituju atau orang lain bisa baca juga jadi nanti sistem harus bisa menjamin itu semua terus autentikasi adalah apakah waktu itu jaman presidennya masih Gusdur ya apakah benar presiden Ed Gusdur sama dengan presiden Gusdur jadi autentikasi ini jaman presidennya Gusdur dan yang terakhir tidak masukin singkatan CIA adalah non repudiation soalnya kalau dimasukin jadi cian jadi pembuktian tidak tersangkal jadi padahal ini alatnya elektronik semua bagaimana transaksi itu bisa jadi barang bukti dan barang bukti kalau ini dikasih pengadilan orang nggak bisa nyangkal lagi oke anda yang melakukan ini kan ini buktinya orang nggak bisa mungkirlah kira-kira kayak gitu jadi ini adalah CIA jadi ini prinsip dasar dari keamanan tolong diingat slide ini dibikin sekitar tahun 2000 jadi sekitar 20 tahun yang lalu kita udah mikirnya sama-sama sekarang sih nggak beda jauh sih sebenarnya oke jadi konsep pemikiran-pemikiran ini udah ada sejak lama dan waktu itu sudah di implementasi juga sih oke sekarang ada secara kriptografi ini akan dibagi dua bagian besar kriptografi ada yang namanya Symmetric kriptografi jadi kunci dipakai bersama untuk pengirim sama penerima pesan ini ada kuncinya sama enkripsi sama dekripsi kuncinya sama jadi teks biasa dienkrip dikirim oke dikirim kemudian di dekrip di sebelah sini coba slide show aja lah biar gampang jadi ini teks dienkrip teksnya sudah terenkripsi isinya acak-acakan nggak bisa dibaca orang dikirim dalam kondisi terenkrip di dekrip dengan kunci yang sama untuk enkrip teksnya kebuka problemnya adalah bagaimana pendistribusian kunci rahasia ini ini masalah besarnya disitu kalau kita kirim teks yang dienkrip dengan kunci-kunci ya berabe urusannya orang bisa buka sembarangan kira-kira gitu tapi tetep ini akan dipakai kunci ini akan dipakai dalam semua proses kriptografi dipakai juga jangan khawatir kemudian ada yang namanya public key kriptografi kita nyebutnya PKI sekarang public key infrastructure ada dua kemungkinan dasar yang dasar satu untuk menandatangani pesan mengirim surat rahasia dalam amplop yang tidak bisa dibuka orang tiap orang punya sepasang kunci ada kunci yang sifatnya publik dia disebutkan ke semua orang semua orang bisa dapat kuncinya ada kunci yang sifatnya private disimpan yang sifatnya pribadi untuk diri sendiri kunci yang private ini tidak boleh hilang dan ini yang dipakai di bitcoin lah bitcoin punya dua-duanya sama jadi infrastrukturnya seperti ini nah kunci private ini bisa berbentuk file kunci yang kita buat bisa bentuknya file bisa berbentuk sidik jari bisa bentuk retina mata bisa berbentuk telapak tangan bisa berbentuk muka dan sebagainya jadi kunci private ini bisa tubuh manusia bisa dipakai kunci juga dengan cara itu hanya manusia itu yang bisa buka jadi kadang-kadang ekstrim banget manusia jadi kuncinya langsung jadi yang bisa buka ya anda sendiri tidak ada orang lain ini namanya kunci private kunci publiknya dilepas semua orang bisa akses ke kunci publik itu untuk mengirim ke orang yang punya kunci private ini jadi ini pasangan nih dua kunci ini pasangan coba kita lihat konsepnya jadi yang pertama tadi namanya symmetric encrypt semua decrypt kuncinya sama sekarang kita masuk ke yang A symmetric ini orang akan ng-encrypt text akan dikirim ke orang A akan dikirim ke B ini ya jadi dia encrypt pakai kunci publik punyanya pasangannya teksnya dikirim karena ini pasangannya dia bisa buka teks yang diencrypt pakai kunci publik bisa dibuka dan ini sifatnya private dan kuncinya private mudah-mudahan bisa menjamin bahwa yang buka memang betul-betul yang dituju kunci seperti ini seru urusannya nggak bisa dikasih ke sekretaris pembantu segala macam jadi ini betul-betul yang pegang hanya orang yang bersangkutan orang lain nggak bisa pegang seharusnya gitu ya kira-kira kayak gitu cara berfikirnya dengan cara itu kita bisa menjamin privacy, confidentiality dan teknik ini semua nanti akan kita pakai buat menjamin CIA dan NAND Reproduction itu kayak kita lihat ini pada sekitar 20 tahun yang lalu kuncinya masih pendek pakai desk sekarang udah panjang banget triple desk dan sebagainya ini desk aja 40 bit sampai 128 bit waktu itu 40 bit 0,4 detik jebol 128 bit segini tahun jebolnya jadi itu pakai desk sekarang ini kalau pakai RC4 lebih parah lagi sekarang desk sama RC4 nggak dipakai lebih dahsyat lagi jadi nggak bisa jebol sebenarnya dengan kondisi kekuatan komputasi hari ini udah nggak jebol juga kunci-kunci itu gila dan sekarang kita kuncinya bisa sampai 2048 bit kayak gitu lah jadi jebolnya gila-gilaan susah banget jadi kunci-kunci ini dahsyat tapi logikanya cuma gini dua ya cuma ada yang sifatnya simetrik kunci encrypt dengan decrypt sama ada yang sifatnya asimetrik publik dan private ini yang jadi PKI gitu ya nah sekarang kita terusin lagi tanda tangan digital digital signature itu apa? digital signature bukan tanda tangan yang di-scan jadi misalnya kita bikin dokumen tanda tangan yang di-scan wah saya kasih tanda tangan digital itu ya salah pak itu bukan tanda tangan digital itu tanda tangan di-scan namanya jadi tanda tangan digital kira-kira gini konsepnya cara berpikirnya ini ada tulisan teks message atau apa tulisan masukin ke fungsi has kita dapat sidik jari dari message tadi oke jadi message masuk fungsi case dapat sidik jari message artinya apa? kalau disini dirubah satu huruf sidiknya beda loh jadi message ini kalau berubah ini akan berubah sidiknya udah kemudian sidik jari ini kita sidik jari tadi kita encrypt pakai kunci private bukan publik kunci private misalnya disini antok dapat tanda tangan digital antok jadi tanda tangan digital antok akan ada beberapa informasi di dalamnya karena yang encrypt adalah kunci private antok kita tahu bahwa itu antok yang encrypt karena sidik jari yang sidik yang dipakai adalah sidik pesan text message tadi jadi ada dua dia antok sama textnya yang mana kalau ini antonya salah tekstnya salah ini akan berubah tanda tangan digitalnya beda jadi tanda tangan digital ini bisa menunjukkan langsung oke kamu yang tanda tangan kan kamu transaksinya pakai apa ini pesan yang kamu kirim kan yang kamu transaksikan jadi tanda tangan digital antok bisa menjamin bisa mengetahui siapa yang tanda tangan pesan yang mana gitu itu tanda tangan digital oke jadi bukan tanda tangan di scan oke sifat tanda tangan digital kira-kira seperti ini otentik bisa dijadikan barang bukti di pengadilan ini yang penting ini jadi non repudiation sifatnya tidak bisa mungkir oke hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya jadi walaupun itu copy dokumen sah juga tetap bisa diperiksa dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun karena siapapun bisa dapetin kunci ini yang dipakai kan kunci private tapi semua orang punya kunci publik dia bisa ngecek ini yang tanda tangan antok gitu bisa kelihatan langsung jadi bisa jadi barang bukti di pengadilan tapi siapapun bisa ngecek oke hanya sah untuk ruwain itu dan copy nya ini tanda tangan digital ini kuncinya kunci untuk barang bukti di pengadilan dan tanda tangan digital ini nanti oke nah selanjutnya ini statika digitalnya bentuknya kira-kira kayak gini misal jadi dalam statika detail ada nama anak apa identitas identitas orangnya ini tanda tangan KTP orang nih ceritanya ya namanya si namenya adalah Prasetyo Anto Prasetyo unit organisasinya digital security lab organisasinya pusil kaum UI country nya Indonesia nomornya sekian ada kunci publik nya nah ini sertifikat digital ini yang penting disini ada identitas ada masa berlaku ada kunci publik ada cap dari eh sertifikat authority gitu jadi informasi ini harus ada nih masa berlakunya ada gitu ya jadi sertifikat digital fungsinya kayak gitu nah buat apakah ini ini yang di tadi bisa disebarluaskan ke semua orang ke ini kalau masuk kalau masih inget di kesini mana tadi preference ini nah ini your testifikat akan masuk kesini nama barangnya apa expired kapan dan sebagainya nanti ada informasi disini oke jadi expired serial number security device device nya apa ini juga sama nih ee email address nya apa expired kapan server nya juga ada ee 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 selalu ada expired sih server nya yang mana ini orang nya email nya yang mana gitu ya yang jadi authority ee siapa yang jadi authority keluar semua yang ini adalah yang ini yang ini mouse nya mana hilang oke yang ini yang security authority beres ya oke jadi ini KTP bentuknya seperti ini dan jangan khawatir ini dipakai sampai hari ini dipakai ini dipakai untuk banyak hal oke contoh yang paling gila adalah ee ee pasport digital kayak gini bentuknya pasport digital kan bentuknya smart card dalamnya ini sebenarnya keuntungan security digital bisa membuat pipa komunikasi tertutup tertutup jadi orang lain gak ada yang buka antara dua pihak contoh yang paling sederhana adalah HTTPS tapi HTTPS itu autentikasi cuma satu arah ya jadi kita mengotentikasi ini server nya bener gak server tidak mengotentikasi kita kalau kita bisa bikin pipa yang saling autentikasi dua arah itu lebih keren hari ini cuma satu arah aja jadi kita autentikasi ini server nya bener google bukan ini detikkom bukan ini kompas.com bukan ini segala macem tapi kita autentikasi server server tidak autentikasi kita itu yang masalah implementasi sekarang karena susah buat minta semua orang punya KTP digital kalau bisa punya seperti itu itu aman banget sih nah itu dilakukan teknik kontentikasi dua arah teknik kontentikasi dua arah dilakukan di aplikasi chatting yang secure kayak di whatsapp di pesan kita di palapa segala macem itu komunikasinya autentikasinya dua arah itu rata-rata jadi bisa mengotentikasi pihak lain membuat atau meriksa tanah-tanah digital membuat surat digital ini yang dipakai di ini yang bisa offline verification ini yang dipakai di pasport pasport itu pakainya kayak gini-ginian ya shortage digital offline digital ini juga dipakai di sim card kayak gitu-gitu bisa dipakai oke tapi ini penting dan ini yang dipakai di chatting-chatting yang secure segala macem kayaknya yang ini oke kita sekarang lihat proses transaksinya wah seru transaksinya ini contoh disini sebenarnya kirim message kirim message bisa email bisa chatting bisa apa sih terserah tapi yang normal cuma gini aja sih kita punya message oke punya message ini bentuknya message dikirim ini ada komputernya Alice ada komputernya Bob komputer A dan komputer B Alice dan Bob ini message-nya message dikirim ke Bob dibaca sama Bob ini cuma gitu doang sih kalau yang normal cuma klik send dikirim cuman gak ada CIN nya gak ada ya confidentiality gak dijamin integrity gak dijamin autentikasi gak dijamin non-representation gak dijamin jadi CIN gak ada kalau cuma klik send ini kesana sekarang kita mau ngamankan si message caranya gini message message masuk ke fungsi has kita dapat message digest atau sidik jari message diencrypt oleh private key-nya Alice dapat tanda tangan digital ini harus dikirim ke sebelah sana tanda tangan digital jadi message dan tanda tangan digital harus dikirim ke sebelah sana caranya message plus tanda tangan digital plus sertifikat digital KTP-nya Alice di dalam KTP Alice ada public key disini ada public key-nya Alice dikumpulin di tiga message tanda tangan digital KTP-nya Alice dikumpulin jadi satu diencrypt pakai symmetric key ini seru nih symmetric key-nya symmetric key-nya harus dikirim ke sana juga berarti kan jadi ada tiga makhluk ini diencrypt pakai symmetric key jadi dapat encrypted message tapi ini jadi satu nih tiga jadi satu dapat encrypted message sekarang bagaimana cara ngirim symmetric key ke Bob supaya hanya Bob yang bisa baca caranya sederhana aja ini symmetric key kita ambil sertifikat yang punya Bob ini sertifikat Bob Bob harus kita punya dulu KTP-nya Bob kemudian kita ambil public key-nya Bob ambil public key-nya Bob symmetric key yang buat encrypt message-nya diencrypt pakai public key Bob namanya digital envelope jadi kita punya dua encrypted message sama digital envelope unplug digital sama message yang diencrypt ini dikirim orang gak ada yang bisa baca ini dua ini jadikan satu dikirim orang gak ada yang bisa baca oke sekarang kita ambil digital envelope-nya diambil di decrypt karena Bob punya private key-nya bisa di decrypt dia akan bisa buka symmetric key-nya tadi yang dipakai buat encrypt si message sekumpulan ini message dan digital sama KTP-nya Alice oke jadi ini encrypted message diambil di decrypt kita keluar lagi ini tiga oke message tanda tangan digital sama KTP-nya Alice kebuka semuanya sampai titik ini sebenarnya kita bisa baca si message-nya cuma kita mau ngetes bener dari Alice bukan kita mau ngetes juga ada yang ngerubah ada yang dirubah gak message-nya jadi integritasnya untuk kita tes disini kita perlu ngetes integritas kita perlu tes autentikasi disini caranya adalah masukin fungsi hash dapat message digest oke kita dapat message digest sekarang kita harus compare message digest caranya ini ada di tanda tangan digital di decrypt tanda tangan digital di decrypt pakai public key-nya Alice dapat message digest juga soalnya kan dibalik prosesnya tanda tangan digital yang ini encrypt ini decrypt dapat message digest jadi tanda digital di decrypt dapat message digest teks masukin fungsi hash dapat message digest kalau dua makhluk ini sama berarti ya betul yang dirim adalah Alice ya betul teksnya yang ini tidak berubah dengan cara itu kita yakin tentang confidentiality bahwa yang dirim memang Alice ditujukannya kepada Bob dari simetrik ini kita bisa tahu bahwa hanya Bob yang bisa buka confidentialnya terjamin integritas terjamin otentikasi terjamin kemudian bisa jadi barang bukti di pengadilan karena dari tanda tangan digital ini kita bisa tahu oke yang ngirim adalah si Alice beneran kalau ada apa-apa kita bisa jadi barang bukti pengadilan jadi kira-kira gitu teknik si IE nya rada rumit tapi seru ini buat dipikirin dan ini nanti implementasinya macam-macam banyak bisa kita coba di kesempatan yang lain tapi ini kita masuk ke konsep yang dulu oke mana jaman PKI nya bisa macam-macam ada subject authority subscriber ada registration authority berarti ada yang gratisan ini KTP bentuknya ya tingkat kepercayaan bahwa A adalah A ada yang ribuan USD ini kayak akte perusahaan di audit secara fisik dihadiri segala macam menunjukkan tingkat kepercayaan si perusahaan segala macam nah ini seru nih urusannya karena si E ini menentukan bisa dipercaya apa enggak orang tadi bisa dipercaya enggak perusahaan tadi jadi ini penting nih si E ini oke jadi ada si E ada tingkat-tingkatannya ada si E atau utama ada bawahnya segala macam oke kira-kira kayak gitu tapi yang poin yang harus disampaikan disini adalah yang menentukan yang menentukan bahwa itu bisa dipercaya atau tidak adalah si E oke dan si E di peraturan di undang-undangnya si E itu ada di Indonesia undang-undangnya kayak gitu oke ada sih BSSN bikin Kominfo bikin si E cuman yang jadi masalah besar mereka tidak masuk kesini kalau kita lihat sertifikat manager di Mozilla Firefox si Indonesia enggak masuk sini China aja masuk Vietnam enggak tahu masuk apa kagak nih harus bisa di search enggak bisa enggak bisa di search jadi harus dicari disini nanti kita bisa lihat ini ada di Cicert ada Entras ada geotrust ada geotrust bikin saya enggak susah secara teknik enggak susah cuman bisa masuk sini yang susah karena harus berantem dulu sama firefox segala macem dan ini enggak gampang ada ferisign ada segala macem kalau nanti kita lihat sebagian besar si E adalah Amerika konsekuensi dari itu semua yang menentukan Anda bisa dipercaya atau tidak adalah Amerika sebenarnya paling besarnya Amerika ada Eropa lah ada Repa tapi enggak sebanyak Amerika sebagian besar Amerika jadi mereka yang akan menentukan kita bisa dipercaya atau tidak itu PR besar com info sebenarnya sama BSSN lah hari ini ada dua jadi yang kena PR supaya masuk ke sini gitu cuman kayaknya para petingginya enggak ngerti ginian ya udahlah selamatlah kita kira-kira gitu ini security device-nya ada wolf oke 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 jadi mudah-mudahan bisa terbayang dan ini semua terjadi karena di Indonesia itu terjadi salah satunya karena Pak Mukti Ariwi Bowo ini ini udah meninggal amarahum mudah-mudahan amal ibadah beliau bisa diterima dan dilipatkan akan di sana nanti oke mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua memberikan gambaran tentang public key infrastruktur dan certificate authority terhenti yang terhenti seperti itu